upaya dari pemerintah atau pihak-pihak berkait yang untuk memutus hal-hal semacam ini kita gak tau anak-anak di jalanan ini seperti apa diperlakukan kita gak tau mereka di persimpangan jalan, hujan-hujan pakai baju sekolah, terus jual koran itu kan sebacam etalase yang sengaja didramatisir supaya orang kasihnya terus dibeli dibayar, dibayar, dibayar nah itu sementara melanggengkan anak itu abadis itu, hal-hal semacam ini kita sebenarnya miris kita ngeliat tapi hanya lewat aja sementara dia kan terus disitu jadi apa yang bisa kita lakukan bahwa anak-anak ini diperlakukan buruk, disakiti, diterlantarkan nah PM besok itu sama juga tapi dengan kasus yang berbeda tapi masih dengan tema child abuse jadi kita bisa melihat tidak untuk menakut-nakut itu sebenarnya tapi kita hanya ingin mengantarkan kepada orang-orang yang nonton bahwa ini fakta yang harus kita hadapi kadang-kadang kita anggap ini hal yang biasa gitu ya ada anak tetangga kita dipukul di orang tuanya itu karena dia bandel padahal dipukul sampai setengah mati ditunjangi gitu kan kita lihat lebam-lebamnya bagi kita itu ya orang tua punya hak untuk memukul tapi aku rasa kita sekarang sudah tidak tidak di jaman bahwa kekerasan itu menjadi jawaban untuk mendidik seseorang gitu jadi aku harap film ini juga akan membuka mata kita mengedukasi kita bagaimana kita memperlakukan anak seandainya si Jamie itu jadi balik ke film ya mengingatkan untuk ikut for some yang diajak oleh si Bill itu di masa liburan musim panas itu aku yakin dia akan menjadi pelaku karena setauku pedophile itu berawal dari seperti itu dia diperlakukan buruk kemudian dia akan menjadi penghantar dari priaku yang menyimpang seperti itu gitu itu aja aku rasa terima kasih ini tepuk tangannya teman-teman nah ada lagi enggak sebelum ya ada lagi Kak Intan Bang Arief ya Kak Intan atau Bang Arief ini tunjuk-unjukkan sembari menunggu mereka berkonsolidasi ada lagi yang gue retanya yang dari belakang yang lagi ngopi-ngopi di bar C ada yang mau ditanyakan ya silahkan Kak Intan terima kasih